Halo guys, balik lagi bareng Bang Bo dan kali ini sesuai janji livestream tadi malem gue akan kasih lihat ke kalian gimana sih tutorial cara kalian swap yang namanya sell token yang kalian dapet ya dari mancing ke token carry first dan bisa dicuanin jadi ini gak akan panjang guys karena semuanya sebenarnya gampang ya jadi kalian buka aja website ini ya linknya ada di bawah di deskripsi dan jangan lupa install KlingWallet ya kalian konekin disini guys nah setelah konekin disini nanti KlingWallet kalian akan otomatis kesinkron dengan akun in-game kalian tapi dengan syarat akun in-game email akun in-game yang kalian pakai di awal mendaftar di in-game carry first itu harus sama dengan akun email yang kalian pakai juga di wallet atau daftar wallet KlingWallet jadi harus sama kalau gak sama gak akan sinkron jadi harus sama persis jadi kalau kalian pakai akun bejo.gmail.com untuk daftar game carry first kalian juga harus pakai akun bejo.gmail.com untuk daftar akun KlingWallet ini jadi nanti akan kesinkron secara otomatis dan seleb kalian akan juga ke mirroring atau sama seperti yang ada di game nah ini gua itu selebnya ada 10.400 jadi nanti ini kita akan withdraw guys tapi gak semua karena ingat untuk withdraw kalian harus sisain yang namanya 5.000 Kling atau seleb token ya sisain 5.000 seleb token itu syaratnya guys ya jadi jangan di withdraw semuanya sisain 5.000 seleb token jadi kalian withdraw aja seperlunya aja pokoknya tersisa 5.000 seleb token nah setelah udah kekumpul ya kalian masuk ya ke dalam website ini guys dan kalian klik bagian swap nanti pilih seleb dan pifandom ya selebnya di atas nah ini karena gua harus sisain 5.000 jadi gua withdraw 5.000 dulu aja ini sebagai contoh aja ini bukan hasil 1 hari 1 hari itu bisa lebih banyak daripada ini lebih banyak dan ini ada estimasi platform V ya dimana kalian gak perlu yang namanya nyediain token metik untuk tahap ini jadi dia akan ngepotong fandom yang kalian dapet sebesar 2.4an jadi langsung dipotong dari hasil swapnya jadi ini termasuk gratis lah menurut gua nah ini transaksi sukses dan ini lihat ini terpending karena sistemnya adalah swap request jadi ada request yang dikirim ya ke server scary first jika kalian harus menunggu sampai sukses dan ini udah sukses cepet guys gak terlalu lama dan setelah sukses nanti pifandom kalian akan masuk ya dari hasil kalian swap seleb token kalian ini ada 1400an dan balik lagi ke swap karena ini masih bentuknya pifandom karena kita butuh fandom ya bukan pifandom jadi kalian harus swap lagi pifandom ke fandom token jadi swapnya dua kali seleb ke pifandom pifandom ke fandom kalian swap aja tapi inget untuk swap kalian harus sisain sekitar ya tiga lah tiga pifandom untuk biaya gas fee jadi biaya gas fee nya itu pifandom jadi sisain jangan semuanya sisain tiga biji pifandom baru nanti kalian bisa swap kalau kalian gak sisain kalian gak akan bisa swap karena ada estimasi platform fee nya gas fee nya nah ini udah bisa udah selesai dan lagi-lagi pending guys karena ini nunggu sukses kalian tunggu aja beberapa menit guys dan akhirnya ini udah sukses dan ya langsung aja masuk ke celingswap.io kalian lihat disini bahwa fandom token gue udah bertambah 1476 dan sekarang gantian kalian swap ya fandom kalian ke CVTX atau carry first token dan inget ini perlu yang namanya matic ya sediain matic satu matic ya itu udah berkali-kali karena untuk gas fee nya itu cuma 0,002 matic gak terlalu mahal karena murah banget karena ini jaringan matic jaringan poligon kalian ubah seperti ini kalian max aja gak usah disisain kalian confirm disini guys ya inget ya perlu matic kalian approve aja approval nah ini butuh gas fee 0,01 kalian confirm aja nah setelah confirm nanti kalian disuruh nge-swap jadi dua kali ya guys ya untuk pertama kali nanti kedua kali ketiga kali cuma sekali doang dan ya complete transaction akhirnya ya CVTX token 2 udah gua swap ya dari fandom tadi kalian reload aja biar saldo kalian ke-reload dan bener 6,56 dari seribu lebih fandom token dari 5 ribu hasil gua mancing ya seleb token di in-game nah CVTX ini gimana bang cara cairinnya kalian bisa cairinnya itu di beberapa exchange ya guys ya ada beberapa exchange yang nerima atau nge-trading token carryverse ini salah duanya salah tiganya adalah get.io bit.get sama max yang paling gede tapi kalau semisal kalian gak punya akun ini kalian bisa jual ke pengepul atau admin telegram gua tapi kalau kalian punya get.io kalian kirim aja ya seperti biasa ya ke get.io kalian pilih yang namanya carryverse dan ya gas fee nya tetap pake matic tapi kalau kalian gak mau ribet jual ke rilkano admin ecer official dari kelurahan bangbo jadi anti ribet langsung sat-set masuk dana masuk gopay masuk ovo terserah langsung aja dicuanin untuk game carryverse ini jadi ya seperti itu aja gak terlalu susah gak terlalu sulit jadi mungkin itu aja guys untuk info tutorial gimana caranya swap akun carryverse atau token seleb kalian dari in-game sampai ke akun carryverse dan kalian bisa cuanin jadi rupiah dan jika ada pertanyaan dan masukan untuk game lain yang mau rilis apalagi kalian bisa gabung ke telegram atau di support bangbo di link yang ada di db juga bangbo cin pamit untuk diri dulu jangan lupa support bangbo dengan like video ini dan subscribe channel bangbo serta send info ini ke teman-teman kalian itu aja dari gue dan see you guys love you selamat menikmati selamat menikmati